Intro Nyapa Anda kembali dalam program Bebel Every Day Hari ini kita belajar di Yeremia Fasal yang ke-13 Sekali kita membaca perikub yang pertama Judulnya adalah ikat pinggang yang menjadi lapuk Kita berbicara sebentar soal ikat pinggang Di jaman sekarang kita pun mengenal yang namanya ikat pinggang Tetapi bagi semua orang ikat pinggang bukanlah hal yang wajib Beberapa orang memang terbiasa mengenakan ikat pinggang Apalagi jika mengenakan kemeja, kemeja itu dimasukkan ke celana Biasanya dilengkapi dengan ikat pinggang Tetapi tidak semua orang menggunakan ikat pinggang Apalagi kalau memang bajunya dikeluarkan Sehingga mau dikasih ikat pinggang sekalipun toh juga tidak terlihat Namun ternyata konteks fashion di jaman sekarang ini beda sekali Dibandingkan di jaman dulu Seperti halnya yang tertulis di dalam Yeremia Fasal yang ke-13 ini Jaman itu ikat pinggang adalah sebuah perlengkapan pakaian yang wajib dipakai Sebab mereka memakai jubah dan supaya tidak gedodoran Supaya mereka leluasa dibutuhkanlah ikat pinggang Karena itu ikat pinggang akan selalu berada atau selalu menyertai si empunya Dan bangsa Israel digambarkan seperti ikat pinggang Harusnya selalu berada di dekat Tuhan Dipakai Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan Namun rupanya di perikop ini ikat pinggang itu menjadi lapuk Dan kalau ikat pinggang itu menjadi lapuk Maka tidak ada gunanya lagi Karena tidak akan ada orang yang mau memakai ikat pinggang yang lapuk Coba kita membaca ayat yang ke-11 Atau kita baca ayat yang ke-10 Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku Yang mengikuti kedigilan hatinya dan mengikuti Allah-lahi untuk beribadah Dan sujud menyembah kepada mereka Akan menjadi seperti ikat pinggang ini Maksudnya ikat pinggang yang lapuk ini Yang tidak berguna untuk apapun Jadi ketika mereka tidak lagi mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Bahkan lebih mencondongkan hati kepada para baat Berpaling dan meninggalkan Tuhan Maka mereka seumpama ikat pinggang yang lapuk Ikat pinggang yang tidak berguna Dan Tuhan pun akan melepaskan ikat pinggang itu Ayat yang ke-11 Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang Demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yenudaku Kulekatkan kepadaku Demikianlah firman Tuhan Supaya mereka menjadi umat yang ternama Terpuji, terhormat bagiku Tetapi mereka itu tidak mau mendengar Anda bayangkan Kalau ikat pinggang itu melekat pada diri raja misalnya Maka perhatian semua orang tentu tertuju kepada raja Dan ikat pinggang yang melekat pada pinggang raja itu pun Dalam tanda kutip kecipratan kemuliaan raja Karena pasti ikut diperhatikan oleh banyak orang juga Ini merupakan gambaran sederhana Tentang betapa mulianya bangsa Israel pada waktu itu Mereka seumpama ikat pinggang yang dikenakan Tuhan Maka tidak heran Tuhan sendiri mengatakan Mereka menjadi umat yang ternama Terpuji dan terhormat bagi Tuhan Namun ketika ikat pinggang itu menjadi lapuk Tuhan pun melepaskan Bangsa yang harusnya ternama, terpuji, terhormat Kini menjadi bangsa yang terburuk Menjadi bangsa yang terhina Bahkan menjadi bangsa yang berada dalam peninggasa Menjadi sebuah pembelajaran rohani yang sangat penting sekali bagi kita Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita Bahkan kita dijadikan alat kemuliaan Tuhan sendiri Bagikan ikat pinggang yang dikenakan Tuhan Namun ketika kita berdosa dan enggan untuk bertobat Kita berdosa, diperingatkan, namun mengeraskan hati Dan justru makin berpaling dan meninggalkan Tuhan Maka ada waktunya ikat pinggang itu akan dilepaskan dari Tuhan Ada waktunya Tuhan akan melepaskan kita Sehingga hidup kita pun menjadi terpuruk Bahkan bisa menjadi hancur Sebab itu sebelum semuanya ini terjadi Jadi doa saya Kalau firman ini menegur kita Baiklah kita putuskan untuk kita bertobat Kita tetap mau menjadi ikat pinggang yang dikenakan Tuhan Bukan menjadi ikat pinggang lapuk yang dibuang Bagaimana dengan Anda? Tuhan berhati Terima kasih telah menonton!